Sekolah sambil bantuin di studionya Gigi. Oke. Setelah dari PDK awalnya Gigi, terus Niji. Kayak baku cakar pake AGM semua. Oh iya baku cakar Nabil juga yang sering. Yang paling aku bangga tuh pak merubah mindsetnya Om Ian Antono. Dari ampli gede pake kembang. Setelah padi ada lagi gak Bill yang biasa di kawal Nabil nih? Yang lokal dulu nih. Masih banyak sih pak. Isyana. Isyana masih pegang juga sekarang. Oh iya Rans juga. Rans juga dulu. High five sama Mas Norman juga. High five. Gantian. Noah. Kebetulan saya sama keluarganya Musika tuh udah pemain sering lah. Pegang muter-muter artisnya mereka gitu loh. The Massive dulu malah awalnya. Berapa kali di ajakin buat eh lu pegang Noah dong. Gak enak lah kan masih. Yang Gigi itu kan temen juga lah ya. Jadi tar-tar aja lah. Lu kan biasa pake engineer impor kita sama lokal gitu. Hei. Norman siapa aja man? Siap. Gue dengernya iklim. Iklim internasional juga besar sih ya kan. Slip note kemarin ketemu di Amersonic juga sama Norman. Kemarin saya udah tour berapa negara gitu lah seironan kiting itu terus. Ya. Gimana caranya kita tuh kerja. Secepat mungkin kan kita dibatisin cuma waktu satu jam setengah pak. Buat nge-build semua. Satu jam 15 menit pak. Karena udah harus masuk container lagi masuk pesawat. Berikutnya. Itu kalo tournya gak ditata bener gak akan bisa kan. Yang dipikirin gila hampir pecah kepalanya. Oh iya makanya jangan ganggu-ganggu saya bahasa kurang-bahasa kurang. Gitu loh. Pirka. Penter abadi biarlah sinarmu tetap menginari alam ini agar menjadi saksi cinta kita berdua oke masih bersama dengan saya the one and only David Klein sang maha guru founder dari LPDK lembaga pendidikan David Klein ya salah satu orang yang membidani eh kok membidani mensusteri mensusteri lahirnya sebuah pendidikan sound system yang pada waktu itu orang belum kepikir kali gitu ya jadi langsung aja netizen se-Indonesia Raya masih bersama dengan saya Yosuwayan dari Pro Media Innovative Solution Channel your trusted pro audio partner dan sekarang gak main-main gak kaleng-kaleng kita tamunya langsung bersama raja terakhir Pak David Klein dan the one and only Nabil Husein wooo 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 sweet 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 paling rame jadi netizen ya maklum lah akhirnya berjumpa akhir nah itu dia karena susah sekali kita ngatur waktu janjian sama cowok panggilan dia dipanggil kemana-mana padat merayap kalau dipanggilnya masih kelasnya masih di Jakarta gak apa-apa nah ini dipanggilnya yang satu di daerah Eropa Amerika yang satu di daerah timur tengah timur tengah jadi agak sulit iya Bil waduh apa kabar Bil udah muter-muter sehat udah muter-muter berapa lama cuma gak pulang-pulang ke Indonesia kan iya karena nama tengahnya adalah Nabil Toyib Husin sebetulnya Bang Toyib gak pulang-pulang oh ada aja ya ini kita pas podcast ini baru 2 hari yang lalu Ed Sheeran Ed Sheeran main ya Bil ya Handel ya kemarin ternyata ini tadi pagi langsung meluncur dari Bandung sudah acara tadi malem main sama Vidi sekaligus God bless pak wah sama God bless tadi malem pak di Youtube di Youtube oh gitu live ya di Facebook ada yang masukin oh masukin jadi ini ceritanya reuni guru dan murid gitu ya enggak kalau buat saya sih setelah sudah basicnya sudah lulus buat saya udah bukan guru semurid lagi tetep pak enggak udah temen murid tetep minta mengaku jadi murid kenapa lu menyangkal sih bukan begitu maksudnya karena kebalik gitu loh banyak saya nanya ke para murid ini serius jadi untuk para guru ya jangan so-soan lah ya kita punya biar lurus ini sendiri gitu loh ini perlu gua lurusin loh makanya netizen itu jangan salah mikir seorang David Klint selalu dia ngomongin songong tengil sombong banget gitu ada yang ngomong itu ke gua sampe mau dilempar mikrofon sama Ahmad Dhani kan katanya tapi sebetulnya dia adalah beliau seorang guru yang humble karena tidak semua orang yang ngajar punya pengalaman guru enggak mau belajar lagi tapi masih mau belajar dan bertanya sama murid oh pasti di kelas pun demikian tanya aja sama om Nabil hmm saya di kelas begitu salah terus pak kayaknya itu enggak gitu gimana dong gitu oke jangan ngotot pak enggak gitu gini gitu kan tersinggung kan banyak guru yang tersinggung ilmu yakin pak ya ilmu ilmu medu medu sih gua langsung tanya dulu aja Nabil termasuk pinter gak sih dulu sebelah di LPDK jujur aja dulu kan Nabil diem orangnya hahaha jadi kita sampe sekarang juga masih diem diem kalo gak diketok kepalanya gak bunyi hahaha jadi ada murid yang nanya terus iya kan gitu protes dan semuanya kalo Nabil enggak saya inget banget Nabil tuh diem aja tapi nyerap gitu ya enggak tau hahaha gimana kita bisa tau hahaha enggak tau jadi kenapa Bill lo diem Bill gitu banyak diem kalo Pak David kan kalo istilahnya kalo ada yang belum paham gak mau terus tuh hmm iya ada satu orang tuh kadang-kadang saya juga sebel sih ini orang gak paham-paham ya hahaha jadi kita disitu-situ aja belajarnya iya muter-muter disitu terus saya pokoknya kalo ada satu yang gak paham saya ulang karena zaman dulu orang pikir banyak bertanya itu keliatan pinter hahaha enggak juga enggak gitu enggak gitu maksudnya gini loh ini untuk para dosen para guru dan semuanya ya terserahlah saya sih udah 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 gak peduli deh pokoknya ini menurut pendapatan saya hahaha hahaha itu kita sekarang ini sudah tidak bisa mengajar otoriter seperti dulu ya udah gak bisa zamannya sudah beda jadi udah lah kita bareng-bareng gitu ya juga tapi ya buritnya jangan songong iya betul Pak nyebelin banget kalo udah udah burit dikasih sesuatu yang indah-indah tiba-tiba menjadi songong menjadi gini-gini keterlaluan gitu ya kita berteman gitu gitu loh guru dengan murid gitu ya artinya beneran kalo saya pribadi kalo saya gak ngerti saya ngomong gak ngerti ada yang nanya loh Pak ini kalo gini gimana nah itu saya belum tau kita cari barang kan gitu betul emang gitu ya ngajarnya dari dulu dulu internet masih sulit loh open discussion 97 oh iya kelas kita itu selalu disebutnya group discussion ya dari zaman dahulu kala saya sekolah itu namanya group discussion bukan kelas yang satu gini grup ini kita berdiskusi gitu apa yang disebut dengan input transducer gitu kelas ini kita kita berdiskusi gitu loh berdiskusi kalo dulu tapi kan berdiskusinya begini ntar liat buku kalau sekarang kan tinggal googling iya iya jadi sekarang saya ngajar internet agak sulit iya nah by the way Nabil dulu tahun berapa ya Bil ya di LPD kawin 2007 ya Pak 2006 2006 jadi masih di Bang Pluit dong ya nggak udah oh sudah kelapa gading oh iya 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 udah om Nabil ini pindah dari Benjar Masin iya betul 2005 pindah 2005 dari Banjar Masin tindak sini waktu itu bener-bener for good bener-bener pengen sekolah belajar gitu audio iya full audio sekalian rekaman band juga Pak oh iya iya waktu itu kan sempet ikut band juga gitu kan memang pemain band iya makanya nama band nya apa dulu yang rekaman yang di pos itu kantornya gigi kan iya manajemennya gigi itu namanya Maha Maha dan lu jadi keyboardist gitu lebih kayak programming programming musik sih jadi musiknya itu kebanyakan sequence gitu lah tapi basic nya major nya memang keyboard ya dari dulu ya ambil ya kenapa waktu itu mulai ketertarikan dan terjerembab ke audionya memang sebelumnya dari dulu dari sejauh sebelumnya oke tapi awalnya dari MI dulu musical instrument dulu atau pro audio dulu musical instrument awalnya musik dulu tetep terus mulai ini kan saya bilang bagus saya perlu ini perlu ah itu ada anaknya disini gitu dipanggillah seorang Nabil yang masih muda iya sekarang juga masih muda karena 23 tahun kemudian beda 2007 ya waktu itu ya angkatan di 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 LPDK ya ini 27 nama Hans Hans Ceki sama Ceki itu bareng Ceki Ceki Black nggak Black di atas saya setahun Rian di bawah Rian mana nih Rian Yamaha Yamaha guru malah disitu ngajar oh sudah ngajar waktu itu ya ngajar apa ya udah ngajar udah ngajar AB juga udah ngajar Mas AB udah ngajar Mas Norman juga udah Norman udah ngajar gitu bangga dong dengan seorang murid Nabil Husein iyalah dibayar sekali waduh gitu dong Bil kenapa LPDK wah ngeri waktu itu ini pertanyaannya langsung ngeri pokoknya yang ada temen namanya Iwan oke Iwan sama satu kelas satu satu kampung di Banjar oh dari Banjar juga dia lebih dulu di Jakarta sudah sekolah LPDK LPDK oke aku emang ini Pak saya tuh emang nyari sekolah kan maksudnya pengen bener-bener basic tau lebih dulu Iwan iwan lebih dulu sekarang ada dimana sekarang murus Batubara pak murus Batubara iya wuh disana balik kesana hmm daerah mana dia ya daerah Kalimantan Timur kalau gak salah kita ngomongin ini aja ini biarin aja hahaha hahaha kan pengen tau murid-murid lama tapi sejarahnya kan Nabil pernah kuliah dulu kan sebelumnya kan dulu cerita ini Jogja kabur pak ke Banjarmasin di DO pak seri kabur-kabur iya behind the story ini kadang-kadang penting gitu kan iya iya behind the story behind the scene jadi blessing in disguise nya akhirnya terjerembab di audio ternyata itu ya kalau working with passion gitu ya mencintai apa yang yang jadi hobi gitu kan beda gitu ya bentar sebelum saya lupa saya ingatkan sekali lagi ya jadi untuk para guru itu kalau imunitas sudah lulus ya sudah itu jadi berteman gak usah mesti kamu itu menurut saya gak jangan begitu iya iya kalau menurut saya saya sama sekali gak gitu loh iya beneran tapi terserah tapi kalau saya gak mau begitu saya mau kita berteman supaya kalau saya ada apa-apa saya ada bantu ada yang membantu iya dong karena orang itu tidak bisa hidup sendiri kita itu ditakdirkan dilahirkan untuk bersosialisasi dan bagusnya akhirnya sekarang kan komunitasnya juga 4L lu lagi lu lagi di industri ini kan gak jauh-jauh gitu ya betul sekali betul sekali jadi jangan aneh-aneh lah ya dengan pro audio apalagi dengan orang-orang pro audio jangan aneh-aneh saya ingatkan karena kita terlalu kompak sampai ribut ya enggak juga ya enggak juga ya bentar tadi belum dijawab kenapa LPDK waktu itu setelah dari Iwan itu di sekolah kan waktu tahun itu kan pak pilihannya cuman LPDK SI belum ada tuh pak belum ada SSR apalagi tuh belum normal SSL SSR oh bukan SSR eh dulu di ini dulu CP waktu awal itu lama lah SI dulu kan baru SSR betul jadi karena memang pilihannya gak terlalu banyak waktu itu gak ada pilihan ada pilihan jujur aja gak ada pilihan jadi itu berapa lama berarti program setahun 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 gitu nah apa sih yang impresi yang paling lu dapet dengan sekolah di LPDK itu bener-bener belajar basic tuh bener-bener sampai masuk maksudnya udah di luar kepala lah gitu iya harus di luar kepala karena saya ngulang-ulang jadi sebagai seorang mobil yang agak cepet prosesornya itu lu ngulang lagi tapi ya mau gak mau kan tambah nempel tambah nempel dan ketika masuk ke industri sekarang ternyata betul-betul basic itu kepake banget gitu ya sesuatu yang di luar kepala tuh pak gini loh pak kalau kita punya suatu masalah di lapangan gitu kalau kita orang ngepanikan dan ilmunya gak di luar kepala pasti lupa iya iya that's good point makanya kayak pilot gitu kalau dia panik mau pencet apa-pencet apa lupa kan pak kalau kita di luar kepala kan oh ini disini jadi kayak self problemnya tuh cepet boleh dispil gak contohnya ketika lu pernah menghadapi satu case satu ketika dan basic audio lu ternyata berguna banget contohnya gitu di konser siapa atau contoh yang baru kejadian dua minggu lah tiga minggu lalu lah iya kok ini pas denger PA bunyinya kok aneh banget gitu iya kayak flanging gitu flanging tapi kalau kita agak ke kiri aman ke kanan aman tapi kalau di tengah flanging gitu ternyata berarti kan urusannya sama delay kan iya kita liat prosesornya aman ternyata di output fixernya delay outputnya tuh mungkin apa ada yang pake sebelumnya output itu buat apa gitu ternyata 12ms jauh banget kan iya kalau kita paham itu kan kayaknya ada delay cari udah menuju masalahnya aja artinya mengapa flanging ini terjadi itu udah otomatis kita tau karena kita tau flanging itu delay gitu loh iya sebenernya yang namanya flanging phaser sama chorusing itu kan sebenernya delay kecil oke diantara 1 sampai 5 second itu disebutnya chorusing gitu sebenernya semuanya delay itu kan ilmu semua kan kita ngobrol langsung flanging phaser chorusing chorusing flanging sama phaser itu semua urusannya dengan delay delay yang kecil-kecil itu sebutannya seperti itu ya di google aja pokoknya zaman sekarang jangan pernah percaya sama orang lah gitu loh disitulah pentingnya basic audio gitu ya kalau dalam sebuah live concert gitu yang pernah kejadian dan basic audio itu sangat nolong lu dalam menyelesaikan masalah basic audio pas lagi acara live gitu ya paling banyak sih ya urusan delay gitu loh pak urusan input output iya oke kadang-kadang ada tuh kejadian routingan iya dari output ke input lagi tiba-tiba looping reverb gitu ah bahaya sekali kalau gak ngerti basic ya gitu wujud-wujud looping looping itu kan sering terjadi kan misalnya kayak iya contoh gampang gitu kayak tiba-tiba pas lagi sound check drum kick aman gitu tiba-tiba pas main gara-gara drumnya mikrofonnya abis dipake sebelah atau band lain atau apa dipasang ke kita kok kicknya hilang gitu tinggal pasannya dibalik kalau itu kan cepet gitu nyalain channel apa karena kita tau caranya kita tau dasarnya gitu ya pentingnya itu ya dimana-mana dasar itu penting ya misalnya dasar-dasar negara ya satu Pancasila eh bukan itu ya Pancasila bener kan undang-undang dasar 45 bener kan harus ada undang-undang yang jadi dasar fondasinya kalau enggak gak jadi negara loh bangunannya gak kuat gitu kan enggak negara iya negara nah perjalanan waktu itu Bill jadi ketika lu lulus di LPDK gimana nih perjalanannya sampai di titik ini menggunakan basic audio ilmu yang sudah lu pelajarin itu ketika lulus langsung ikut Rodis Band gitu atau stay di satu tempat atau gimana tuh dulu bantuin sambil sekolah sambil bantuin di studio nya Gigi oke awalnya dari studio Gigi yang di Bandung enggak Gigi yang di Tebet yang di Tebet oke sebagai waktu itu recording engineer atau recording engineer juga macem-macem lah kadang-kadang ikut bandnya dia kan ada manajemen juga tuh satu manajemen namanya Omlet oke bantuin Epoha juga jadi gak cuman di manajemen di recording doang tapi juga tour juga ya Arman Gigi kenal pak dikit-dikit itu kan di Gigi pasti kenal Arman dong kenal pak sampai sekarang masih megang Gigi oh sampai sekarang masih oh iya yang kemarin terakhir juga masih masih pak sekarang Thomas ya main-main main Thomas masih Thomas sekarang drumnya Handy dulu sih ada ini apa yang mana yang mana Budi Haryano Budi sama trio dokter PM trio lagi dokter PM loh bentar Nabil ini masih boleh freelance ya kan dua-dua kaki itu enak pak maksudnya karena kalau satu kaki capek gimana sih lu gini pak kadang-kadang kita kalau megang band terus asa sistem kita gak di asa kan pak iya iya mendingan dua-duanya gitu kayak sistem kadang-kadang bosen main band iya maksudnya berarti gak diikat ya gak kayak prioritas kantor skala prioritas oh prioritas tetep kantor kayak misalnya ada event beda gitu itu boleh boleh kemanapun iya band ya iya oh kalau band boleh kalau rental gak boleh rental ya etika sih pak etika doang ya sebenernya wah biasa itulah pentingnya kita menjaga nama baik bisnis etik itu tuh kita juga perlu jaga itu penting iya dong setelah gigi apalagi band yang setelah DTPDK awalnya gigi terus Niji oh Niji pernah juga Niji yang meledak kalau menurut saya Niji yang meledak karena yang membuat ini yang saya tau ya yang saya tau dari Nabil kan yang beken-bekennya aja yang ini nya gak tau yang beken-bekennya saya tau itu itu Niji zaman Kirin berarti ya iya itu saya tau bekennya mengapa karena Nabil yang membuat mereka semua pake IIM awal-awal mulai awal mulai IIM itu band Niji mungkin yang pertama kali ya di Indonesia ya nah ini seru nih gimana ceritanya itu awalnya bisa mau gitu bisa mau ke IIM 2011 10-11 itu kan pak masih gak jarang ada yang pake IIM iya wireless gitu pak karena lu nemuin masalah problematika lu kasih solusi atau gimana tuh sejarahnya karena kan jaman dulu kan satu barang nya main itu kan kadang-kadang band besar kan pak kadang-kadang dapat ampli sisa gitu Jadi Niji tuh mungkin pertama kali band yang gak pake ampli sama sekali. Direct semua. Bersih ya malah. Keren. I am semua dan mau itu. Ngedoktrinnya pelan-pelan. Dan lu pelan-pelan ya mulai yang awal mulai ngerjain. Ngedoktrinnya pelan-pelan. Pelan-pelan. Cari cara masuknya aja gitu. Sama kayak aku ngedoktrin tadi gitu. Pake digital effect. Kan duluan pake ampli banyak gitu. Channel 5, masing-masing 5. View 5, Ari 5. Terus Mas Fadli tuh bilang. Bil bisa gak gimana caranya mereka ini gak kenceng-kencangan di panggung. Kalo mereka kan ampli bisa di crank dari amplinya. Suaranya. Kalo aku suaranya dari sini lho kata dia. Kalo mereka kenceng-kencan aku mau denger apa gitu. Akhirnya pelan-pelan tuh. Masuk dari Mas Ari dulu aku malah. Eh Mas Piyo? Mas Piyo gak masalah deh. Yuk ganti pake digital gitu. Akhirnya pake 2 channel, 2 channel. Fractal gitu. Ya pelan-pelan lah akhirnya pake in-ears gitu. Pelan-pelan. Akhirnya mau kan gitu. Miji terus Padi itu juga ke IEM juga gitu. IEM semua. Ingat tau IEM bukan IEM. IEM. Banyak lah. Misalnya banyak yang pake IEM tuh. Bersyukurnya pas ada Covid. Jadi semuanya pake IEM. Oh gitu? Iya pak. Karena kan waktu Covid kan dibatesin pak. Gak boleh acara di luar. Terus kalo kita recording live-live. Misalnya live-live band gitu kayak. Di dalam ruangan begini kan pak. Kalo ada wedges gitu kan pak. Suaranya out-outan gitu. Oh iya. Akhirnya pake IEM semua. Gitu. Kayak Baku Cakar pake IEM semua. Oh iya Baku Cakar Nabil juga yang sering ini ya. Sama Bonar juga soalnya. Bonar. Barang ya. Barang ya. Abis itu yang paling aku bangga tuh pak. Ngerubah mindsetnya Om Ian Antono. Dari employee gede pake Kemper. Oh iya. Sekarang. God bless. Keren. Jadi dari malam God bless pake kecil. Pake Kemper udah lama udah. Sebelum pandemi malah. Oh iya. Udah pake kecil ya. Pake Kemper. Om Ian. Luar biasa itu. Karena ngerubah mindset orang lama itu jauh lebih susah. Wah. Betul. Iya kan. Susah sekali. Artinya jangan berbicara aneh-aneh pada orang yang sudah tua seperti kita-kita ini. Kita. Lu kali. Gitu. Karena kemarin seru. Kita juga ada perdebatan akhirnya. Gue kan podcast sama Pak Chosi ya. Chosi Pratama. Om Chosi. Bahas tentang analog dan digital. Itu langsung seru. Rame sekali gitu kan. Padahal maksud utamanya dari Pak Chosi mungkin bukan tidak setuju dengan digital gitu ya. Tapi lebih kepada dengerinnya. Karena beliau kan memang pada masa analog biasa dengerin pita gitu kan. Bukan processingnya gitu. Karena processing ya teknologi kita gak bisa hindarin gitu ya. Gak bisa. Ya itu dia. Nah menurut Nabil gimana itu? Itu kemarin kan cukup seru tuh kalo ngikutin. Untungnya saya kan Pak ngalamin kan analog gitu. Ngalamin gitu. Ada hal yang gak bisa dibuang dari analog Pak. Misalnya kalo kita orang jaman dulu gitu. Misalnya bapak-bapak kan jaman dulu gitu. Sorry ye. Kan saya kan jaman now. Di ye kali. Maksudnya kalo orang udah kebiasaan denger analog. Pasti kangen suara analog gitu loh Pak. Kalo kita anak jaman sekarang gitu. Kan kebiasaan dengernya kan cuman dari handphone. Apa-apa tuh nilainya dari handphone gitu. Kayak ngerekam gitu. Sebarin di instagram gitu. Iya lucu. Sony itu kan bukan hal yang. Emang mereka denger kualitasnya udah begitu udah biasa gitu. Dan itu tidak baik loh ya anak-anakku. Ya kalo mendengarkan dari loudspeaker handphone. Sebenernya sih analog sih suaranya bagus Pak. Yes. Latensinya gak ada. Kena processing digital gak ada. Satu itu. Jadi lebih tight kalo kita ngomong lebih. Kalo kita ngomong mister digital. Kenapa orang kadang suka proses sama aku Pak. Lah itu kan gak perlu di gate. Gate nya kan aku nyalain doang di on tapi gak bekerja. Biar digital nya sama apa. Clock nya sama semua jalannya. Iq nya kalo iq nyala aja tapi gak usah dipake. Oke. Yang penting processing nya bareng. Biar suara itu biar. Yang satu dapetnya misalnya 0,50 second gitu. Ya semua harus disamain. Itu normal tuh. Hmm. Pas. 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 Pas ini pas. Ya semua harus 0,50 second gitu. Pas. Kecuali kita dapet konsol yang mahal gitu. Kan dia ada delay kompensasi. Iya. Itu yang bikin dia mahal kan. Jadi tolong mengapa ada mixer mahal, mixer murah. Itu ada alesannya gitu loh. Jangan. Wow cek larangi. Mendingan yang ini. Beda. Yang pertama pasti preamp gitu kan. Tapi yang kedua juga salah satu yang dijelasin. Ya. Artinya delay prosesor. Apalagi digital gitu ya. Apa dia meng-convert nya. Itu kan tergantung digital sinyal prosesor. Seberapa bagus DSP. Ya. Seberapa bagus prosesor. Ya betul. Seberapa cepat segala macem. Itu kalau diaktifkan semua kan jadi sama. Kalau yang dilepaskan lebih cepat. Oke. Kerjanya jadi sama gitu loh. Walaupun tidak di. Bukannya kalau ketemu mixer agak murah gitu. Bukan murah Pak ya. Agak murah gitu. Saya nyalain. Iya. Ada yang protes. Padahal gak kerja. Yang penting on doang. Yang penting delay nya barang gitu. Oke. Jadi bagaimana seorang Nabil menyiasati. Shifting dari analog ke digital ini. Untuk mengakomodir kebutuhan. Ya orang-orang yang pada zamannya gitu. Pernah ketemu. Case-case seperti itu. Dan bagaimana menyiasatinya. Dulu pernah Pak. Pas Niji gitu. Karena aku kan suka bawa sound card. 12 channel gitu. Ya. Kadang-kadang. Namanya kita band di bawah gitu. Gak dikasih. Kan rebutan satu rak tuh Pak. Ada gate. Ada reverb gitu. Ya. Kalau band besar kan terserah dia mau ngambil gitu. Kalau itu dapet sisa-sisaan kan. Kadang-kadang yaudah. Nyiasatinya. Bawa. Apa? Sound card. Sound card. 12 channel. Aku pakai itu. 1-2. Itu buat grup musik. Jadi kan biar latensinya bareng. Oke. Jadi semua channel yang gak diinsert. Itu masukin ke grup yang sama. Oh. Misalnya vokal diinsert kompresornya dari situ. Udah. Jadi satu lagi sendiri gitu. Jadi. Processing si komputernya tuh. Sama. Aku bawa laptop gitu. Apa reverb. Ini sangat bagus sekali tuh. Reverb semua disitu. Gate semua disitu. Jadi bareng. Processingnya bareng gitu. Keren. Jadi 12 channel tuh full. Buat insert sendiri. Keren. Karena mixernya tuh. Ada GL 2400. Apa semua macem-macem lah. Jadi. Pak. Nabil menggunakan laptop. Laptop. Menyiasatinya dia. Menggunakan laptop. Jaman itu belum ada yang berpikir sampai kesitu. Gue ketemu Nabil pertama kali itu. Waktu itu dia masih lagi semangat-semangatnya. Lagi ngobrolin server waktu itu. Taktus. 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 critical dimana ada mulai teknologi teknologi yang baru gitu tuh Nabil salah satu orang yang berani trial and error, berani mencoba Nabil tidak pernah bilang tidak bisa coba aja, coba aja setahunnya Bila ini bisa? bisa, dia ngulikman pokoknya, ini kalau gini bisa, gitu gak ada yang gak bisa, itu ajaibnya Nabil selain setelah padi, ada lagi gak yang biasa di kawal Nabil nih yang lokal dulu nih sekarang masih banyak sih Pak Isyana Isyana masih pegang juga kadang-kadang kalau misalnya lo lup gak bisa gitu kan tapi sebelumnya kan aku dulu Isyana, terus Isyana awalnya Nabil ya? baru-baru keluar dia Isyana aku Pak tapi sekarang sih bantuin bikinin sistemnya mereka aku yang bikinin oh gitu, Isyana itu katanya intro tuti terbaik nama bandnya aja The Tuti Pak The Tuti nama bandnya aja The Tuti Pak gitu ya ampun Isyana lanjut lagi siapa lagi yang sekarang? oh iya Ran juga Mas Norman juga kan? Ran juga dulu apa lagi ya? Hi-Fi sama Mas Norman juga Hi-Fi gantian, misalnya sebelumnya habis itu siapa lagi ya? Noah Noah oh Noah pernah ya dulu ya? Noah sebelum sebelum dia masih Peter Pan atau sudah Noah? enggak udah Noah langsung kita undang the one and only ini adalah Reuni LPDK bertemunya Guru dengan Murid kita sambut dan kita sambit Norman Hayadi apa kabar man? kabar kabar rambutnya baru enggak lah enggak lah disemir ya? enggak gemir enggak enggak marah belah semir-semir pakai sambok kemiri kayaknya semir namanya? enggak 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 ini susah banget nih dapet momentum kayak begini ini mahal mahal ini kapan bisa langsung kumpul dan bisa klop jadwalnya gitu ini sama-sama cowok panggilan soalnya jadwalnya trafficnya padat merayap panggil sana panggil sini gitu man gimana kabar man? baik-baik baik mas waduh puji Tuhan Alhamdulillah baik semua gitu ya tadi lanjutin tadi yang Noah kan sempat juga ya kadang-kadang pegang ya? ya kadang-kadang lah jadi sebetulnya waktu itu kan ya tadi Nabiya bilang si Jio ya yang megang gitu jadi sebelumnya kan kebetulan saya sama keluarganya Musika tuh udah lumayan sering lah megang muter-muter artisnya mereka gitu dari jamannya serius eh enggak The Massive dulu awalnya terus berapa kali di ajakin buat eh lu megang Noah dong gak enak lah kan masih yang Jio itu kan temen juga lah jadi tar-tar aja lah lu kan biasa pake engineer impor kita melokal gitu bilang ke siapa? bilang ke timnya mereka jadi kebetulan si Benyo Benny itu terakhir posisi apa GM kalau gak salah sana tuh gak jakin manager kan? eh? manager kan? enggak udah GM udah GM udah GM ya? udah GM dimana? di Musika? di Musika kan temen lama iya kebenernya temen lama terus berarti dia anak buahnya Bu Acin? iya iya gitu istri saya juga anak buahnya makanya dia oh iya lupa eh sorry lupa lupa istri-istrinya om Norman dia di Musika gitu loh itu aku lagi lupa gak lama lah diajakin gitu cuma karena ya udahlah gitu kan ngapain sih tuker-tuker bagus-bagus aja nah kemarin akhirnya gak tau kenapa lah mungkin mereka di dalamnya bosan sama bule kali ya pengen yang lokalnya kayak kita ntar yang bule potan akhirnya ya lama-lama jadi kayak saya nih ya emang udah udah mulai udah mulai udah mulai tapi bikin sekolah ntar lagi ludruk ya ludruk lagi nah kejujung dulu duluan mana? Norman dulu dong LPDK ya tahun berapa? di guru ini guru saya ya udah ngajar ya udah ngajar saya ngajar tahun berapa? 2002 gue udah ngajar masih di fluid ya Norman iya 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 masih ini studio 21 iya man ya lu masih itu ya masih ini Dhani dulu ya iya Dhani iya iya enggak enggak Dhani duluan dia dulu yang ngajar Dhani duluan gue kalau ketemuan dulu di fluid dulu soalnya depan masih warung-warung banyak gitu kan waduh bener-bener itu oh gitu kandang ayam tapi makannya enak disitu serius disitu kalau ayah Arya juga kan dulu Arya sama Dhani juga Arya ini lah yang Arya ini kan fluid fluid juga iya iya fluid iya iya mah belum disini ya belum studio 21 iya maksudnya ada nih studio 21 sekarang jadi XX1 di beli lisensenya dia niru ini iya lo kalau sama Abe seanggapan enggak Abe di atas Abe di atas lagi Abe udah dulu Abe itu kasepuan termasuk itu zaman Candi Borobudur kayaknya di assistant pertama oh iya bener makanya namanya dia Abraham gitu kan bapak dari segala orang percaya cuman dia ini sekarang bapak dari segala sound engineer ini login atau login berat berat makanya namanya Abraham dia tapi untuk untuk membuat Norman mengajar itu mudah membuat mas Abe mengajar artinya man tolongin dong ini kan enggak sih enggak lalu-lalu dulu ya tetap aja man tolongin dong ngajar ini gini-gini oh iya kayak gitu kan mas Abe mas Abe tolong ngajar gini iya ada lagi dulu Pak John Pak John Pak Pahan oh iya John Pak Pahan aduh masih sering colek-colek gue itu itu angkatan lama juga itu iya gue sampe tiap kali aduh gue udah kangen kembali ke industri ya cepetan balik dong iya itu juga tidak sulit artinya mereka mau membuat segala macam gitu loh tapi kalau Nabil gak bisa tidak pernah berhasil jadwal bukan Pak saya bukan basicnya ngajar orang oh iya nah ini menarik ini menarik coba bagaimana ilmu audio engineering itu kan semua itu tergantung sama callingnya sendiri-sendiri ada yang callingnya kuat sebagai engineer engineer nanti bagi lagi ada yang di studio ada yang live tapi ada juga yang gue gak ada bisa ngajar ada juga yang gak bisa ngajar kenapa yang lu rasain memang masalah calling aja lu gak mungkin cara ngajar kan ada orang yang bisa ngajar gitu cara ngomongnya apa iya kayaknya gampang gitu dimengerti aku tuh tipikalnya kalau mau ngajarin orang tuh bareng-bareng di lapangan gitu langsung praktek baru bisa tapi kalau Norman gue beberapa kali lihat maksudnya gampang lah Norman ini pengajar utama di SAE gimana iya karena udah biasa ngajar gitu kenapa memang punya calling guru gitu memang menemukan passion disitu juga untuk mengajar jebak sih bener terjerembab ya juga lah memang Norman kalau ngajar enak betul serius enak ini role model ya sebetulnya jadi saya tiap kali kalau role model jadi percaya gak mas ya dari dulu tuh saya dari sekolah itu anaknya bandel banget bandel kuliah juga bandel gak pernah tertarik sama pelajaran betulnya sampai akhirnya belajar audio tuh wah ini ngajarnya enak ya Pak David jadi cara ngajar saya sekarang tuh sedikit banyak ya dipengaruhi sama Pak David tapi ngelanturnya gak kayak Pak David lah ya duh saya gak pernah ngelantur siapa bilang saya suka ngelantur ya niru lah Pak kan inilah apa ada istilah guru kencing berdiri berlari berdiri murid kencing berlari lu salto salah ini gurunya udah kencingnya naik arah king susah ngajarnya susah emang generasi susah ngajar jadi susah lah buat sampai di level ngajar kayak Pak David tuh susah karena orang ngajar itu ada seninya juga ya gak bisa kita punya ilmu banyak kayak Nabil bilang tadi banyak banget orang pinter di dunia audio cuma ngejelasinnya tuh dia ketinggian gitu loh setuju jadi malah susah dimengerti gitu ya makanya gak bisa itu dari jadi pengen nangis deh kalau gini terharu gitu jadi hancur jangan terlalu serius yang serius Pak gimana ada orang audio serius tapi banyak komen-komen di kita kayak gitu band serius tapi udah bubar akhirnya yang koko kan makanya gue kalau panggil koko saya bukan main gitar jadi jangan panggil koko kiki aja kuku ya karena dia lucky karena kalau cewek panggilnya cici gitu kan iya jadi gitu ya memang Pak David salah satu pengajar di Indonesia yang cukup berkesan lah ya mudah dimengerti gitu ya yang enak ya Jerry ya saya memang memang enak sih oke kalau Norman Norman selain tadi Noah apa lagi man yang dari band-band yang indie dulu nih yang selama ini yang muter-muter musika aja sih mas dulu-dulu tuh ya artisnya yang pernah dipegang ya sekalbatan sekulatan gitu ada juga ya itu lah dia dimana-mana memang muter-muter sekitar istri lah mau gak mau lah jangan jauh gitu jadi kita gak bisa diikat oleh rental apapun perusahaan apapun tapi kalau sama istri mau gak mau mau gak mau betul loh kontrak itu udah kontrak mati udah gak bisa makanya bagi para suami yang tidak diikat sama istrinya kamu harus curiga mengapa tidak mengikat dirimu bener man kurang satu Pak undangannya Pak apa itu? satu lagi dokter Boyke harus disini nah itu oh gitu kesitu aja oke jadi nanti pembahasannya jadi perwoceng nanti itu perwoceng ya patut dibahas untuk yang di atas 50 tadi kita bahas indie local band gitu ya coba sekarang kita dari band-band luar international artist LPDK ini kan banyak melahirkan engineer-engineer yang banyak menghandle international artist dari awal dulu Taylor Swift dulu belum ya Bill ya waktu itu ya oh iya waktu itu inget ya iya iya waktu pertama iya betul itu awal-awal itu masih baru dateng itu ya siapa yang pilih ya ya Pak dari natural siapa yang pilih ya Yogyakarta ya waktu itu di sini pakai ini Pak pakai apa namanya sistem tambahannya mungkin dari vendor luar tapi speaker apa semua dari gedung yang mereka siapa dia bawa ya bawa harusnya Pak ini gimana Bill di JXP oh JXP hari ini ya 4 Maret iya hari ini hari ini ya pas hari ini waduh kita harus nonton loh Dina Kral Dina Kral nih kita urutin nih dari dulu karena gue tau Nabil awal-awal itu tuh waktu membuka DNB pertama kali itu last minute lagi datengnya mepet ya inget gak dulu pede udah Tyler Swift udah dan tempatnya juga baru waktu itu ya itu 2013 kali ya jadi ini kelas-kelanya udah dunia ini makanya kita lagi bahas itu tuh waktu itu Taylor Swift terus siapa lagi Bill yang international artist yang biasa lu pegang bingung banyak hampir semua makanya Norman juga nih Norman siapa aja man big name big name siap sleep note gue dengernya iklim iklim international juga harus search sleep note kemarin ketemu di Amersonic juga sama Norman banyak kan festival sih festival tapi kalau lu megang tuh siapa namanya yang lutur oh itu siapa Boyzone eh Boyzone Waste Life ya ya itu ambil Ronan Kiting gimana tadi teman-teman gue iya Ronan Kiting big name man siapa international artist yang biasa lu pernah pegang disini kalau secara langsung saya banyak kan si festival kita bantuin mereka aja tapi mixing bener-bener mixing itu gak banyak sih mas lupa juga gue karena mereka banyak kan kalau big name situ mereka pasti bawa mixing engineer sendiri biasanya orang kayak saya kayak Nabil itu kita bantu di sistemnya atau ngawasin aja bukan kita yang mixing ada beberapa yang emang kita mix baik itu request dari mereka kayak tadi si Nabil bilang kemarin saya udah tour beberapa negara gitu lah si Ronan Kiting itu terus ada juga kayak di festival mereka request bisa gak lo yang mixing gitu loh nah kayak gitu cuma bukan show tunggal terus kita yang mixing enggak mereka pasti buat engineer sendiri kita juga gak ngerti lagunya gitu gak mungkin so jago jangan so jago jangan so jago bener serius nah ini kita mau sharing pengalaman sharing knowledge juga ke temen-temen netizen se Indonesia Raya gitu ya jadi bagaimana proses sebuah show bagaimana sebuah konsert international artist yang punya nama besar dalam prosesnya menuju ke sini gitu ya kayak kemarin misalnya contoh Coldplay nih Nabil kan sampai pegang sampai yang di Taiwan ya Taiwan sama Filipina itu aja ya kayak gitu ya yang Singapura malah Singapura kita gak bisa yang rada kurang hasilnya kemarin sampai lumayan banyak viral dimana-mana mereka mintanya sih semuanya dari Coldplay-nya kan kita yang bayar kita langsung Coldplay-nya mereka mintanya semuanya tapi kenapa Singapura-nya karena ada regulasinya pak oh apa regulasi apa mereka gak boleh bawa dari 2018 atau 2013 itu gak boleh bawa ini kan ekspat oh gitu ke Singapura ke Singapura kayak kita tuh kan kadang-kadang nge-ban aja ke sana kadang-kadang bisa-nya bisa turis kadang-kadang gitu ekspat terus sama satu lagi kayaknya sayangan berat deh sama Indonesia sih pak nah ini behind the story yang kadang orang lain gak tau gitu ya ternyata ada kendala-kendala seperti itu gitu ya perizinan dipatesi lah ya redaksi nah ini yang kita mau sharing ini sama Norman bagaimana proses sebuah konser yang besar sementara netizen mungkin taunya kan biar sudah langsung jadi gitu aja Bill proses misalnya kita bicara Coldplay deh spesifik gitu misalnya gimana sih sebuah proses seorang sistem engineer sampai nanti di live-nya sound engineer mempersiapkan sebuah konser international artis yang besar jadi tahap awal itu riders dulu dong pasti mereka ngasih permintaan barangnya dulu gitu ya terus apa yang lo lakukan kan yang kalau urusan counter apapun itulah itu urusan bos-bos tuh dari vendor lah istilahnya ya Bonar kan misalnya dari kantor atas itu dia yang ngolah semua dia cuma misalnya dapat dari mereka nya gitu gue butuhnya ini 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 gitu jadi kita siapin terus dipikirin tuh sama Bonar Abraham kan Bonar bilang ini gimana caranya kita cepat ayah Bonar punya ide itu bikin rak megarek gitu pak oke yang satu rak itu isinya 24 amps wow di 80 semua di 80 semua jadi sampai sana itu bisa ngehandle main oke satu rak itu bisa ngehandle main 16 gsl oke 16 site satu launch up sama jadi kita 2 begarek tuh terus kayak site itu jadi kita bikin routingan id apa semua itu harus jadi jadi raknya itu custom kemarin dari energy langsung desain sendiri bukan request langsung oke bikin udah pokoknya gimana caranya kita tuh kerja secepat mungkin kan kita dibatisin cuma waktu 1 jam setengah buat ngebuild semua aduh wow wow ini seru baparan 1 jam 15 menit pak karena udah harus masuk kontainer lagi masuk pesawat apa kenegah berikutnya ini seru memang pressure nya itu kemarin ngejar waktunya ya kalau gak salah di Taiwan itu Kaohsiung tanggal berapa itu bil tanggal 11-12 12 nya beres harus berangkat ke Taipei 4 jam apa mesti jalan darat darat jadi harus jam 12.00 sebelum itu harus beres pak sedangkan beres show 1.5.11 tapi tetap aja harus 1 jam setengah harus beres nah yang paling seru nih pressure nya itu itu kalau crew nya gak gak ditata bener gak akan bisa nah ini yang kita bahas nih manajemen ini supaya netizen ini juga mereka punya gambaran ternyata orang-orang audio behind sebuah konsert kayak gitu tuh yang dipikirin gila hampir pecah kepalanya oh iya makanya jangan ganggu-ganggu saya bahasa kurang-bahasa kurang gitu loh emang kita lagi mikir apa dasar kompor nih langsung diingetin nyolot aja langsung gitu enggak bukan gitu maksudnya karena masih banyak yang begitu ini sekarang saya lagi keliling-keliling untuk meluruskan itu karena banyak yang marah-marah gitu loh jadi bukan yang bagaimana bukan yang mau viral bukan yang bagaimana juga tapi saya membela anak-anak saya supaya semuanya semakin proper gitu loh supaya negara ini menjadi indah yoi itu nah yang pressure tadi itu dari dari selesai konser padahal itu in total GSL nya aja 96 ya berarti 96 top sub nya 28 krunya ada berapa ratus 4 pak termasuk saya 4 krunya 4 tapi kalau yang yang tenaga kasar ngeser cuman dorong doang order cuman 1 orang dapet 2 jadi jadi 8 misalnya kan makanya kalau kerja sama tim itu teamwork yang bagus santai gitu jadi 4 itu dari indonesia itu energi ada cuman 4 dari bulenya cuman 4 eh 3 dong Simon George ya 3 7 jadi 1 1 orang itu dapet 2 loader really sistem segede gitu 4 orang ditambah 2 2 berarti 8 sama bulenya juga ada 2 2 lagi jadi misalnya 1 orang gue ngurusin main gue ngurusin side lo ngurusin sub yang satu ngurusin side 270 gitu lagi ngurusin delay beda-beda orangnya jadi kira-kira ada 7 engineer plus 14 crew kira-kira gitu doang 14 loader yang paling kesian itu sedih itu pak kita pas di kaosium pak oke kita gak bisa bahasa Cina gak bisa bahasa Inggris gak nyambung aja gak nyambung udah pokoknya akhirnya kita ngomong ini dia gak paham sampe disaya digulung kabel kabel gede digulung nih gak diserjain juga supaya di angle gitu akhirnya udah mau gak mau ngerjain sendiri kan menurunin J semua 16 yang saya itu sendirian udah jadi mereka udah dorong-dorong aja perempat gitu dorong susun disitu ya itu mereka paham crew lokal Taiwan dan terkejar itu 1 jam 15 menit it works langsung ya itu totalnya 1 jam 50 menit dari 1 jam setengah dapetnya 1 jam 50 menit itu kondisi masuk dalam kontainer udah sudah jalan really ya luar ya langsung sudah jalan 1 jam 15 menit dan netizen mesti tau ya GSL kita sering gerbek sistem ya gedenya seperti apa udah kebayang GSL tuh apa sih DNB GSL itu 2x14 inch DNB GSL dan itu gede banget apalagi SL subnya itu 3x21 inch dan gak enteng itu lumayan berat cuman memang desainnya itu bagusnya wooden lid terus bangsa rodanya itu memang dan sistem untuk packingnya juga sudah dipikirkan sudah dipikirkan betul gak supaya dia dia perempat turun perempat perempat gitu kan udah dipikirkan sampai kesitu gitu karena sama walaupun yang Norman punya kan apa kan Nexo juga mudah kan untuk semua reading system sekarang semuanya jauh lebih mudah sih ketimbang dulu yang masih sekarang jauh lebih mudah jauh lebih mudah nah yang video gini saya gak ngerti loh teman-temanku aplikasi dan sesuai perkembangan teknologinya saya harus tanya saya harus tanya sama mereka makanya saya gak bisa dibilang guru seterusnya enggak sekarang kami berteman kami bertanya saya bertanya serius saya bertanya jadi kita bisa saling melengkapi kalau gini bisa gak gitu oke itu termasuk juga sama mixernya ya Bill ya berarti ya enggak mereka bawa sendiri pak kita speaker doang sama power oke mereka ini siapa maksudnya yang courtplay dari courtplay sendiri punya kan ada kru sendiri kan udah termasuk yang tadi itu pak itu ikut ngerjain pertanyaan saya itu itu ikut ngerjain jadi beresnya speaker dulu jadi kan yang diutamain itu kan speaker itu harus berangkat duluan pak itu pokoknya totally LED panggung mereka panggung bawa sendiri LED bawa sendiri lampu bawa sendiri panggung bawa sendiri 4 jam semua harus beres 4 jam panggung bawa sendiri bawa sendiri pak karena dia punya bukan base ya bukan base bukan base panggungnya ya yang dari situ kan ada ada base nya lagi lidah yang panjang itu baru bawa sendiri oh yang dibawa sendiri yang panjang itu semua yang di panggung atas itu kan dia cuma butuh ring lock doang bawah yang ada ring lock itu kan ada panggung mereka sendiri platenya jadi tatakannya di atas ring lock lah ya pantesan di setiap negara kalau kita lihat gitu ya konsernya kan standardnya sudah ada bentuknya fixnya gitu sudah ada nah in total dari kau Siong sampai ke Jakarta berapa ton kalau total bawaan semua 300 lebih total semua 300 ton kalau semua ya semua ya itu termasuk alat band sama panggung tadi dan mixer kalau speaker doang speaker doang 24-26 ton lah wow 26 ton itu guys itu naik apa laut ya pesawat gak ngejar bos pesawat pak kemarin nah ini kita bahas nih tanggal 11-12 kan ya di Kausiung ya untuk sampai di Indonesia harus 14 14 itu harus naik 14 naik karena konsernya tanggal 15 15 ya itu beda 3 hari barang masih ada di Kausiung tapi itu lucu juga sih pak gimana tuh jadi kan dari Kausiung ke Taipei aman Taipei ke Jakarta aman nyangkut di Jakarta lama keluar pak termasuk punya barangnya baru keluar itu baru keluar itu baru keluar dari 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 cukai dari pesawat dari bandara jam 6 malam 6 sore baru ketok palu jam 7 jalan jam 8 tuh nyampe GBK 8 malam 14 malam 14 malam besok show H minus 1 ya besok show besok show jadi 8 malam baru kontainer datang jam setengah 10 udah beres semua pak kita jam 8 malam loading bongkar gitu bongkar dari truk truk baru nyampe jam 7 lewat lah jam 8 turun jam setengah 10 udah beres beres itu sudah tergantung udah gantung tapi kan gak boleh naik pak kalau kita kan gini setelah misalnya so ada 4 hari gitu habis show beres kalau kita ngomong outdoor harus turun pak pagi-pagi kita ngukur lagi naikin lagi karena safety takut angin tidak boleh ditinggal itu pun juga standar itu standar yang minta dari Coldplay ya enggak artinya artinya secara umum harusnya begitu kali gak dibiarin gitu kalau indoor sih enggak kalau itu kan takut tapi sempat lu naikin dong berarti ya itu ya malam itu harus naik ya naik setengah tuning turunin lagi ntar baru pagi-pagi tuning turuninnya langsung lu wulden ditit dan ditidurin gitu atau cuma gantung yang penting napak pak oh yang penting napak oke jadi betul-betul pure karena safety safety ya gitu ya itu kalau di Indonesia namanya K3 apa tuh selamatkan kerja oh oke oke jadi paginya mulai lo naikin lagi jam berapa 9 guys tanggal 15 show nya mulai jam 7 ya jam mulai show jam 6 ya jam 6 sudah bisa mulai show ini jam 9 baru mulai naik lagi speaker gitu ya berapa lama waktu yang diperlukan untuk naikin speaker dan setup sekaligus tuning sama mixer segala semua tuning setengah jam sampai sejam beres tuning setengah jam sampai satu jam karena kan udah kalau kita bikin rekok mereka bikin rekok itu kan udah presisi pak jadi ngikutin delay yang udah di kalkulator paling apa repisi-repisi dikit tuningnya sendiri itu jam berapa mulai bisa tuning apakah masih perlu juga di smart 10 udah mulai bunyi ping noise jam 9 mulai naik jam 10 udah bisa ping noise udah setengah 11 beres makan siang baru band opening soundcheck nah soundcheck jam berapa sore pas udah mau open gate pak oh jadi tuh mereka mas Chris Martin dateng sama tim itu udah langsung lanjut sekalian show gitu betul gila mereka pengen soundcheck tuh buat bawain lagu yang beda aja di negara itu ada yang misalnya oh dari soundchecknya banyak ada beda sebenarnya mah udah jalan gitu kan udah-udah otomatis yang itu kayak artis opening artis mau buka segala gitu itu sebelumnya soundcheck dong berarti dong siang habis makan siang habis makan siang baru dikasih waktu 2 jam setengah lah untuk opening yang lokal ya kemarin siapa lokal di Indonesia apa tuh dengar cewek itu kemarin si singer Rahmania ya Rahmania Rahmania apa gitu itu yang pegang siapa kalau gitu ada engineernya dia namanya Rulil oh ada makanya ya teman-teman ini juga bukannya gimana kalau anda mau safety ya dan kita memang sering menggunakan sound system mau tidak mau kita mesti punya personal audio person mau gimana gitu loh jadi jadi ya mungkin mungkin-mungkin bukan sekelasnya beliau-beliau ini gitu ya sama aja pak enggak lah beda lah yang satu 12 juta yang satu 10 juta 10 juta 15 juta kan beda itu yang nanti gue mau bahas bagaimana pentingnya band itu punya dedicated sound engineer in-house gitu ya tapi lanjut cuman gini aku mesti ngajar ini apa siap bentar lagi dong kita lanjut dulu tuntasin tadi sampai itu naik jadi sound check sampai start show-nya itu cuman jeda berapa lama sound check start show kan dia sound check langsung sekalian bandnya tadi coba cek sound sekalian kan cuman sound check cuman selagu oh cuman satu lagu mereka kalau band udah begitu udah solid jadi tolong kalau mau cepat segala macem mau beres segala macem ya bandnya disoletin dulu sebenarnya begitu jangan yang namanya sound check itu latihan beda latihan bukan di panggung ya good point latihan itu bukan di panggung latihan itu latihan udah bener latihan mainnya begitu terus berkali-kali beribu-ribu kali mau ngapain lagi di panggung itu bukan waktunya ngulik ngulik itu di rumah di rumah ya ampun ya aku mau ngajar di C oke siap boleh pressure pressure sih sebelumnya hampir semua sama pasti tapi kan ada sesuatu mungkin yang paling berkesan berkesan gitu ya amazed sama orangnya mungkin personnya itu pas sleep note sih oh sleep note kemarin ya dapet privilege lah kayak dimana kita bisa tau sistem kita bener atau tau batasannya dimana kalo kita gak nyetir sendiri gitu loh kalo kita ngomong secara teknis buat kerja nyaman itu kita ngomong dari loading dulu deh dari loading aja kan gampang kan maksudnya aksesnya ya akses kan gampang tuh GBT tuh paling the best pak pernah satu festival promotornya tuh gak bilang kalo itu festival pak artis utamanya tuh taunya mereka tuh konser tunggal oh itu lebih seru jadi jadi oke 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 Terima kasih.